Pertama menimpa Andika Maulana Yusuf, warga Cisaat, Kebupaten Sukabumi, tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan tua saat tertidur di kamar rumahnya. Bangunan tua di sebelah rumah korban rapuh dan jatuh menimpa rumah korban. Korban Andika juga mengalami luka ringan di bagian kepalanya akibat benturan batu dari reruntuhan. Jajang Suparman saudara korban mengatakan, kejadian itu baru diketahui saat tetangga korban mengabarkan jika Andika tertimpa bangunan. Bangunan tua yang ada di sebelah rumah korban masih milik saudaranya. Usai peristiwa tersebut, bangunan itu rencananya akan dihancurkan karena khawatir ada runtuhan susulan. Itu berdarahnya, kepalanya? Ya, karena benturan itu mungkin batu ya? Batu ya, yang roboh ya? Yang roboh. Yang luka apanya, Pak? Apa? Yang luka apanya? Kepalanya, tujuh jahitan. Tujuh jahitan. Emang tidur sendiri atau gimana? Apanya? Korban. Tidur di sini. Baru pulang dari Jakarta, malam dari serang, serang ke Jakarta, langsung ke sini pulang, kejadian musibah. Saat ini reruntuhan itu belum dibersihkan karena khawatir akan ada runtuhan susulan. Akibat peristiwa itu, korban mendapatkan luka di bagian kepala dan dijahit hingga tujuh jahitan. Korban saat ini mengungsi sementara di rumah saudaranya. Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.